Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Rekat UNT Perkenalkan aku Nata dari Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyeran Kampus Universitas Negeri Padang Hari ini tanggal 14 Mei 2024 merupakan gelombang kedua pelaksanaan UTBK SNBT 2024 serentak di seluruh Indonesia Nah jadi kali ini aku bakal tanya-tanya nih sama peserta UTBK SNBT 2024 setelah ujian di UNT Gimana pengalamannya dan apa ya kira-kira perasaan mereka setelah ujian di UNT Yuk ikuti keseruannya Halo teman-teman Boleh aku minta waktunya sebentar? Boleh Oke sebelumnya perkenalkan aku Nata ya Aku boleh tahu dong nama teman-teman dan asalnya dari mana Kalau aku nama aku Friska, aku berasal dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi Kalau nama aku Hanifa Khairia, biasa dipanggil Hani, aku berasal dari Bukit Tinggi Kalau nama aku Naira Mutmainah, aku berasal dari Jakarta Kalau nama aku Audrey Arva Kalista, Audrey berasal dari Salah Luntung Oke aku Zalva Zafitri, udah stay di parang ini kak Aku Fira dari Padang mbak Aku Danu dari Padang juga kak Aku Wala dari Padang juga kak Oh dari Padang ya beratus semuanya Nama semuanya, panggilan biasanya kita, Pak Tarsolnya dari Solo Nama Afibah asal dari Solo Kalau nama Cintia asal dari Solo Saya Loli kan saya dari Solo Masa ini dari Solo, di mana semua perjuangan maaf menemani anak-anaknya untuk UTBK di WNP Karena kita tahu Solo juga dalam keadaan bencana juga ya kan, Mak Kerjaannya sungguh pentampangan Pentangkan 6 bulan setelah keadaan Kemarin saja kami berangkat dari Solo Setelah 30 bulan Sampainya di Padang Sekiranya 16 jam perjalanan dari Solo Yang biasanya bisa dikentu dari 1,5 jam Tapi demi anak Kepada tidak kelelat untuk ujian Dan bisa mencapai cipa-cipa yang ingin kenya Dan lulus nanti di Tuguran Tinggi yang ingin kenya Kami jelas ke orang tua untuk mengantarkan anak-anak sampai ini Wah luar biasa ya teman-teman Perjuangan orang tua Yang sudah menemani teman-teman untuk melaksanakan UTBK Sebelumnya aku pengen tahu dulu Teman-teman sudah selesai ujian UTBK-nya? Bagaimana sih perasaannya telah melaksanakan ujian? Jujur agak kegegan sih Kak Saya sih kayak Udah salah deh Kan kita terakhir ya Jadi kayak masih kepikiran Terus sekarang udah ujiannya udah lepas Udah lepas gitu Kak Udah lepas ya Udah lepas ya Udah lepas ya Udah lepas ya Kalau kamu? Kamu juga jika kan karena ya udah Karena yang lain udah pada UTBK Kak Kak Jadi review mereka jadi deg-degan kan Kak Dimana review mereka? Padahal di PKPM tuh soal yang paling susah gitu kan Kak Ya jadi ke trigger gitu apa ya Kak Jadi susah Terus setelah ujiannya Sekarang gimana perasaannya? Deg-degan Kak Masih kanan nunggu hasilnya enggak Oh kanan nunggu hasilnya enggak Terima apa enggak gitu Kak Oke Kalau kamu? Kalau aku sekarang lagi over thinking sama hasilnya Kak Sekarang over thinking hasilnya lagi ya Tapi udah lega ujiannya telah selesai ya Rasa beban itu udah lepas semuanya Kak Juga semuanya ya Deg-degan Deg-degan Sesuai enggak sama eksploitasi apa yang telah dipelajarin soal-soalnya Ada yang subscribe ada enggak sih Kak Ada yang subscribe ada enggak Kalau yang temen lainnya gimana? Sama juga? Selagi ada prepare dari jauh-jauh hari kayaknya bisa Cuman sering review soal-soal aja kayaknya bisa Semuanya pasti ada yang suka dukanya lah ya Tentang salva UTBK ini gitu Oke teman-teman Kenapa sih teman-teman memilih UTBK di UTBK? Karena deket dari rumah Kak Jadi biar cepat aja Sama-sama juga Oh sama Tapi deketan Sahabatan Soalnya jarak dari UNP ke rumah lumayan dekat Kak Terus juga Universitas Negeri Padang ini juga terletaknya dipinggai jalan Jadi enggak jauh dari pusat kota juga Ya pastinya hampir sama juga Kak Soalnya UNP di pusatnya juga di pinggir jalan Enggak harus masuk jauh lagi di dalam Aku juga sama Jarak UNP dari kosku juga deket Jadi bisa jalan lebih Selain lokasi yang strategis Aku memilih UNP karena sudah familiar dengan lokasi UNP Karena sebelumnya kakak aku Aku berkuliah di sini Aku memilih lokasi UTBK di UNP Karena keluarga masih banyak di sini Dan lebih memudahkan untuk hujan di sini Luar biasa ya Ternyata sangat memudahkan ya Bukitnya strategis yang di UNP Nah tadi ada di Bukit Tinggi Kenapa sih persiapan kamu di Bukit Tinggi? Karena kan kita tahu bencana juga kan yang ada di Bukit Tinggi Apakah kamu sebelumnya sudah di Hamin-Hamin berapa untuk datang ke UNP? Datang ke UNP Hamin 1 Hamin 1 Itu pun datangnya cukup lama datang ke sini Kan mancet juga ya perjalanannya Itu lewat mana? Kalau boleh tahu Lewat Malala Oh lewat Malala ya Berarti semoga aja dilindungi ya Bencana-bencana ini kita dijauhlah dari hal-hal yang terjadi Kalau boleh tahu Pilihan jurusan apa sih Di pilihan teman-teman Jurusan apa dan di Universitas Pesok? Pilihan pertamanya di Unan Teknik lingkungan Sama Sama berarti Aku teknik elektro di Unan Di Unan Kalau boleh tahu kenapa sih memilih UTDK di UNP? Aku pilihan pertama ngambil ilmu komunikasi UNP Kalau Aku ambil manajemen UNAN Kalau manajemen UNAN Kalau Aku psikolog UNAN Psikolog UNAN Oke teman-teman Kalau aku ambil jurusan keperawatan UNP Keperawatan UNP Kalau kamu? Aku ngambil jurusan ilmu perpustakaan dan informasi Di UNP Aku ambil jurusan sastra Indonesia Kalau aku Ngambil jurusan kimia Kebetulan tapi di UGM Kalau aku Ngambil jurusan pertambangan UNP Pertambangan UNP Nah Tadi kan udah ada tuh Ujian UTDK tuh Soalnya gimana Apakah sesuai dengan ekspetasi? Apakah sesuai dengan yang dipelajari? Jauh banget Kak Sumpah Kayak gak Gak ada Masuk gak sih yang kita belajar Fir Kayak Deg-degan banget sumpah Masih kayak Sampai yang dipelajari kayak Kayak mana sih? Kayak Kalo rota-rota kan misalnya yang dipelajari Gak Gak keluar 100% Cuman Gak lu 5% yang keluar Jadi Jauh banget sama yang dipelajari Susah banget Susah banget Susah banget Susah banget Kalau yang dari teman sebelahnya nih Susah semua Kenapa takut? Gak apa-apa kan? Oh berapa Gak apa-apa Semoga teman-teman lulus di jurusan dan universitas Yang teman-teman Amin Kalau menurut saya Untuk soal UTBK-nya Di luar ekspetasi saya kayak Gimana ya? Gak sesuai yang dipikirkan Lebih susah dari yang Yang dipelajari Susah yang dipelajari Kalau menurut Audrey sendiri Kalau dari PU PBM Yang lainnya Lumayan sama Semen dipelajari Tapi untuk PK sama PM Gak 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 Kalau menurut aku Yang paling susah itu Di peneleraan matematika Sama di pengetahuan Pengetahuan kuantitatif Gitu Kalau dari Agak susah Pada TU yang saya kerjakan Jadi Teruntuk mental Dan waktu pun Agak susah Semangat ya Kalau menurut Menurut aku Memang berbeda Jangan luar ekspetasi sih Sebenarnya Nah kalau boleh tahu Harapan dari mama Untuk anak-anak mama Yang melaksanakan Ujian UTBK di WNK Harapan kami Dari orang tua Karena Anak-anak ini Tersatat Berkelangan dari mereka Tapi karena Dari orang tua Sangat masyukur sekali Semoga apa yang Yang diperjuangkan Dan diperjuangkan Anak-anak kami Untuk sesuai dengan Dan inginkan Amin Doa orang tua Itu lebih penting ya Dan di cepat Dikabulkan oleh Amin Nah kalau teman-teman Harapan teman-teman nih Apa Ayo Semoga Semoga Keterima di pilihan Yang diinginkan Harapan teman-teman nih Untuk UTBK ini Setelah hujian ini Pasti lulus Pasti lulus dong Yang mana tahu WNP juga mau nerima aku Amin WNP pilihan berapa nih Dua Kenapa pilihan dua Kenapa gak pilihan satu Katanya Begitu Kalau aku sih Ya Pilihan pertama Aku WNP semua sih Kak Bagus Kalau aku ada tiga Unang PNP Sama PNP Beda-beda Semoga lulus ya Apa yang Jurusannya Apa yang diinginkan Dan universitasnya Diinginkan Terima kasih WNP WNP Jaya Terima kasih WNP WNP Jaya Terima kasih WNP WNP Jaya Oke Rekan UNP Tadi aku udah ngobrol Ngobrol bareng Beserta UTBK SNBT 2024 Semoga teman-teman Semua lulus Di kampus Dan pilihan Teman-teman Yang inginkan Aku tunggu ya Di UNP Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.